Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Saudara-saudara, terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini Berkaitan dengan satu lagi bekas Perdana Menteri ataupun Pengurusi Perikatan Nasional hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin Kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempunyai kes mahkamah Berkaitan dengan Janawi Bawa Dan juga kita tahu Muhyiddin Yassin yang telah menerima pertuduhan Nah pada akhirnya, menjadi persoalan adakah Muhyiddin Yassin akan menjadi banduan selepas ini Itu menjadi persoalannya, ditambahkan lagi dengan bebanannya Di mana anak menantu Muhyiddin Yassin yang juga dicari oleh Interpol Nah saudara-saudara, adakah Muhyiddin Yassin yang sedang menghadapi kes mahkamah ini Akan melarikan diri? Nah itu menjadi persoalannya Adakah dia akan melarikan diri? Seperti menantunya Nah sebab ramai yang klaim menantu Muhyiddin Yassin larikan diri daripada SPRM lah Nak mengelak daripada didakwala dan disiasat Nah itu menjadi persoalannya lah Saya nak timbulkan persoalan ini Adakah Muhyiddin Yassin nak lari? Nah itu sebenarnya Tidak ada siapa yang tahu Kecuali Muhyiddin Yassin sendiri Dan pada akhirnya berkaitan dengan ini Saya melihat bahwa Muhyiddin dapat sementara paspor Haa kemana Muhyiddin nak pergi? Adakah Muhyiddin nak lari? Haa mungkin itu menjadi persoalannya Tetapi untuk kali ini Kalau kita tanya adakah Muhyiddin lari? Haa jawabannya tidak Jawabannya tidak Karena dikatakan disini Muhyiddin dapat sementara paspor Lawat kakak hidup cancer di Australia Hakim Azura Alwi Membenarkan paspor Diserahkan kepada bekas Perdana Menteri itu Menerusi peguamnya Selepas pihak pendakwaan Tidak membantah Mahkamah Session membenarkan Permohonan Muhyiddin Yassin Mendapatkan paspor antara bangsanya Buat sementara Agar dia boleh melawat kakaknya Yang menghidap cancer di Australia Semoga dipermudahkan Hakim Azura Alwi membenarkan Paspor diserahkan kepada bekas Perdana Menteri itu Menerusi peguamnya Selepas tiada bantahan Daripada pihak pendakwaan Paspor akan diserahkan kepada wakil peguam Tang Jiayin hari ini Dan diserahkan kembali Kepada mahkamah Pada 28 Mei Melalui beliau Tang katanya Artikel ini pada 8 Mei Nah saudara-saudara Kalau ada yang cakap Muhyiddin Yassin nak larikan diri Nah itu Tidak benar Tidak benar sama sekali Karena dikatakan disini Muhyiddin Yassin melawat Kakaknya Hidap cancer di Australia Kalau menanda Saudara-saudara Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tentara-tentara yang amat dihormati Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Saudara-saudara yang amat saya hormati semua Tuan-tuan dan puan-puan Mesti ada di antara Anda-anda semua yang menonton video ini Tertanya-tanya Adakah Mahadir Sebenarnya memang bersalah Ah bersalah sebab apa Sebab Sebelum ini kita pernah mendengar Kenyataan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Berkaitan dengan Ada bekas pemimpin negara Yang mencuri ataupun menyakau Berbilion-bilion Untuk kroni dan keluarga Dan pada akhirnya Rama yang berkata bahwa Kenyataan itu Adalah Untuk Tuan Mahadir Bahkan Mahadir sendiri Yang mengakui bahwa Kenyataan PMX itu Ditujukan kepada beliau Nah persoalannya Adakah memang Mahadir Benar-benar bersalah Bahkan kita juga tahu Kedua-dua anak Mahadir Yang terlibat dengan Pengisytiharan harta Bahkan dikatakan juga oleh Anak bekas Perdana Menteri itu Bahawa Tuan Mahadirlah Yang menjadi sasaran mereka Untuk disiasat Nah persoalan yang paling utama Di dalam hal ini Adakah Tuan Mahadir Akan ditahan Akan ditangkap Walaupun ada beberapa Pemerhati politik Yang saya lihat Yang bercakap bahwa Mahadir kritikal Kritikal bukan Kerana sakit Tapi kritikal Di dalam keadaan politiknya Apakan tidak Sudah kalah pada PRU 15 Yang lepas Dan Satu kerusi pun Mereka tidak dapat Nah saudara-saudara Berkaitan dengan itu Saya tidak mau panjangkan Tetapi Berkaitan dengan Persoalan Adakah Tuan Mahadir Akan ditahan Ataupun ditangkap Nah ini Satu pengakuan Daripada SPRM Yang pasti Mengejutkan Melalui Satu perkongsian Artikel Daripada Malaysia Kini SPRM Belum lagi Berhasrat Tahan Dr. Mahadir Kata Azam Baki Diterbitkan Pada 7 Mei Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki Berkata Pihaknya Tidak lagi Berhasrat Untuk menahan Dr. Mahadir Berhubung Isu Pengistiharan Harta Katanya Ini karena Siasatan Terhadap Bekas Perdana Menteri Itu Masih Berjalan Makananya Tun Mahadir Hari ini Masih Disiasat Itu Tak ada Lagi Kita Tak ada Hasrat Untuk Menahan Beliau Siasatan Masih Terus Dijalankan Katanya Ketika Ditemui Pemberita Selepas Peluncuran Strategi Pembanterasan Rasuah Nasional 2024 Hingga 2028 Di Putrajaya Pada 25 April Lalu Azam Berkata Bekas Ahli Parlimen Langkawi Itu Adalah Antara Individu Yang Disiasat Berhubung Isu Pengistiharan Harta Susulan Penyiasatan Itu Kedua-dua Anaknya Mirzan Dan Mokulzani Juga Diberi Notis Untuk Mengistiharkan Harta Dalam Tempo Yang Dinyatakan Dalam Notis Di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009 Pada 18 Januari SPRM Meminta Kedua-dua Mereka Mengistiharkan Segala Aset Alih Dan Tidak Alih Yang Berada Dalam Pegangan Sama Ada Di Dalam Atau Di Luar Negara Dalam Tempo 30 Hari Dari Tarik Notis Mokulzani Disiasat Mengikut Akta SPRM 2009 Dan Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Nah Saudara-saudara Yang Alhamdulillah Dihormati Mungkin Persoalannya Adakah Sedikit Sebanyak Selepas Mokulzani Dan Mirzan Yang Terlibat Dengan Pengisytiharan Harta Ini Akan Menurunkan Ataupun Akan Memberikan Kesannya Negatif Kepada Perniagaan Perniagaan Tunduk Temahadir Ataupun Anaknya Sendiri Nah Adakah Ini Menjadi Satu Berita Yang Amat Buruk Sekiranya Perkara Ini Boleh Membawa Kepada Bankrapsi Ataupun Membawa Kepada Anak Mahadir Bankrapsi Kalaulah Perkara Ini Benar Itu Menjadi Persoalannya Mungkin Ada Yang Melihat Dua Anak Bekas PM Ini Yang Diminta Untuk Mengisytihar Harta Adakah Mereka Melakukan Kesalahan Mungkin Mungkin Itu Boleh Menjadi Persoalannya Adakah Ini Akan Memberikan Kesan Yang Negatif Kepada Anak Mahadir Dan Mahadir Sendiri Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Berkata Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini